Pembunuh wanita dalam koper bertemu anak korban, minta tak lapor polisi, alia termakan tipu daya. Pelaku pembunuhan wanita dalam koper, Ahmad Arief Ridwan Nuloh alias ARN, sempat bertemu keluarga korban sebelum kedoknya terbongkar. ARN bahkan sempat bertemu anak pertama Rini Mariani alias RM, 50, korban pembunuhan yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper. Sang anak, alia, 22, tak menyangka sang ibu dihabisi oleh rekan kerjanya sendiri. Diketahui, jasad Rini Mariani ditemukan tewas di dalam koper di pinggir Jalan Kalimalang, Desa Sukadanu, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Kamis, 25 April 2024. Wanita tersebut diketahui bernama Rini Mariani, 50, yang dibunuh oleh pria terduga pelaku berinisial ARN di sebuah hotel di Bandung. Ada pun motif Ahmad Tega menghabisi nyawa korban yang merupakan rekan kerjanya sendiri lantaran ingin merampas uang perusahaan yang akan disetor Rini ke bank. Hal itu dilakukannya untuk biaya resepsi pernikahan pelaku yang akan digelar pada tanggal 5 Mei 2024. Kepergian Rini Mariani tentu meninggalkan duka yang meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarganya. Salah satu sang anak, alia yang tak menyangka ibunya dihabisi oleh rekan kerjanya sendiri. Alia pun meminta polisi memberikan hukuman setimpal atas perbuatan pelaku yakni Ahmad Arief Ridwanullah kepada ibu kandungnya. Pelaku dihukum seberat-beratnya bagaimanapun pelaku menghilangkan nyawa. Setimpal diadili, ujar alia, Jumat, 3 Mei 2024. Dikutip dari tribunjabar.id, Ahmad Arief Ridwanullah, pembunuh wanita asal Bandung itu sendiri sudah ditangkap di rumah istrinya di Palembang. Alia pun tak menyangka ibunya dibunuh oleh rekan kerja sendiri bahkan mayatnya dimasukkan dalam koper. Bahkan, saat ia dan keluarganya mencari keberadaan ibunya, pelaku sempat memberikan informasi bahwa korban pergi ke ban untuk menyetor uang. Tidak menyangka, pelaku menceritakan mamah waktu itu di kantor, berangkat untuk setor ke ban, katanya. Ahmad Arief Ridwanullah bahkan sempat menyarankan agar berdiskusi dengan keluarga dan tidak melapor ke polisi. Dari situ saya gak curiga karena pelaku mendesak saya dibicarakan dulu ngobrol dulu sama papa, katanya. Bagi alia dan keluarganya, RM merupakan sosok perempuan penyayang dan pekerja keras. Ibunya pun, kata dia, tidak memiliki masalah dengan siapapun di tempat kerjanya. Sosok mamah sangat pekerja keras panutan buat aku, ucapnya. Terkuat motif pembunuhan wanita dalam koper, Arief sakit hati dihina usai tolak nikahi korban. Motif Ahmad Arief Ridwanullah, 29, membunuh wanita paruh baya berinisial RM, 50, akhirnya terungkap. Arief menghabisi nyawa RM di kamar hotel di Bandung, lalu menyimpan jasad korban di dalam koper dan membuangnya di Cikarang Barat, Bekasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombeswira Satya Triputra mengatakan, pelaku membunuh RM karena sakit hati dengan perkataan korban yang meminta untuk dinikahi. Bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggung jawaban untuk dinikahi, kata Wira saat merilis kasus ini di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Mei 2024. Arief menolak menikahi RM. Korban pun mencaci maki Arief hingga membuat pelaku sakit hati dan membunuh RM. Sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu, ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban, ujar Wira. Arief merampas uang Rp43 yang dibawa korban. Ia menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk membeli kopar yang digunakan untuk menyimpan mayat korban. Jadi sebagian uangnya itu digunakan untuk keperluan tersangka. Dia beli kopar buat simpan mayat juga dari duit yang dibawa korban itu, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Adiari Syam Indradi. Selain itu, jelas Adiari, pelaku juga menyewa mobil Toyota Avanza dan ongkos taksi online dari Bandung ke Tangerang. Dia menyewa mobil Avanza Rp500.000, kemudian ongkos taksi online Rp1.050.000 dari Bandung ke Tangerang. Itu semua dari duit yang Rp43.000.000 itu, ujar Kabit Humas. Diketahui, Arief menghabisi nyawa korban di sebuah kamar hotel di daerah Bandung, Jawa Barat. Sebelum membunuh RM, Arief sempat menyetubuhi korban di kamar hotel tersebut. Iya benar, korban dibunuh setelah disetubuhi, kata Adiari, Kamis, 2 Mei 2024. Arief juga merampas uang sebesar Rp43.000.000 dari tangan korban. Uang milik perusahaan itu rencananya bakal disetorkan korban ke bank. Kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana disetorkan dan uang itu adalah uang perusahaan dan uang itu juga diambil. Diambil oleh tersangka, ujar Kabit Humas. Uang puluhan juta rupiah itu diduga bakal digunakan pelaku untuk membiaya resepsi pernikahannya. Ada informasi, pelaku baru menikah, namun akan dilakukan resepsinya, ucap Adiari. Keberadaan pelaku dan korban di hotel di wilayah Bandung sempat terekam CCTV. Keduanya masuk ke kamar hotel pukul 9.51. Pelaku terlihat mengenakan kemeja dan celana panjang berwarna gelap. Sementara korban mengenakan-mengenakan jaket berwarna merah, hijab, dan celana panjang, serta menggendong tas ransel. Pada pukul 18.40 waktu CCTV, pelaku keluar dari kamar hotel seorang diri sambil membawa kopar yang diduga berisi mayat korban. Adapun pelaku dan korban merupakan rekan kerja di sebuah perusahaan swasta. Pelaku bekerja sebagai auditor, sedangkan korban adalah kasir. Fakta yang ditemukan sampai hari ini, rekan kerja di sebuah perusahaan swasta. Korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor di perusahaan yang sama cuma berbeda cabang, yang satu di pusat yang satu di daerah, ungkap AD Ari. Setelah beberapa hari buron, pelaku akhirnya berhasil ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 1 Mei 2024.